Halo co-friends, jika melihat soal seperti ini, maka cara mengerjakannya kita akan menggunakan konsep persamaan garis singgung dari hiperbola. Jika hiperbola tegak lurus dengan persamaan garis lain, maka M dikali M1 itu adalah min 1. M adalah gradien dari hiperbolanya, M1 adalah gradien dari persamaan garisnya. Kita kerjakan dulu yang soal nomor A ya. Jika kita punya X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, maka persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan M X plus minus dari akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Pertama-tama kita cari dulu gradien dari persamaan garisnya. Kita punya persamaan garis X plus 3Y plus 2 sama dengan 0. Kita buat menjadi Y sama dengan ya, 3Y sama dengan min X min 2, maka Y-nya adalah min 1 per 3, X dikurangnya dengan 2 per 3. Gradiennya adalah koefisien dari X-nya, maka kita punya M1 ini adalah min 1 per 3. Sekarang kita cari gradien dari persamaan hiperbola yang tegak lurus dengan persamaan garisnya. Maka M dikali M1-nya adalah min 1 per 3, ini sama dengan min 1, kita dapatkan M-nya ini adalah 3. M sama dengan 3 ini kita pakai untuk soal A dan juga soal B ya. Nah sekarang kita kerjakan soal A. Dari soal A kita punya A kuadratnya itu adalah 2, kemudian B kuadratnya juga adalah 2. Maka persamaan garis singgungnya adalah M-nya 3 dikali X plus minus akar dari A kuadrat adalah 2, dikali M kuadrat adalah 3 dikuadratkan yaitu 9, dikurangi B kuadrat adalah 2. Maka ini adalah 3X plus minus dari 2 dikali 9 adalah 18, dikurangi 2 adalah 16, akar dari 16 adalah 4. Maka persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 3X plus minus 4. Jadi persamaan garis singgung yang pertama adalah Y sama dengan 3X plus 4, yang kedua adalah Y sama dengan 3X minus 4. Sekarang untuk soal yang B, jika kita punya persamaan Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, maka persamaan garis singgung hiperbolanya adalah Y sama dengan MX plus minus dari akar A kuadrat min B kuadrat M kuadrat. Nah untuk soal yang B ini, kita punya A kuadratnya itu adalah 22, lalu B kuadratnya ini adalah 2. Maka persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan M-nya tetap kita pakai yang 3, dikali X plus minus dari A kuadrat adalah 22, dikurangi B kuadrat adalah 2, dikali M kuadrat adalah 9 dalam akar. Maka ini adalah 3X plus minus dari 22 dikurangi 18 adalah 4 ya, akar dari 4 adalah 2. Maka persamaan garis singgung yang pertama adalah Y sama dengan 3X plus 2, dan persamaan garis singgung yang kedua adalah Y sama dengan 3X minus 2. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.